Terdakwa Putri Candrawati mengaku mengampuni perbuatan yang dilakukan Brigadir C atas tindakan yang disebut sebagai pelecehan seksual. Adapun peristiwa itu terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Akan tetapi istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu meminta Brigadir C untuk mengundurkan diri sebagai ajudan Verdi Sambuk. Hal ini disampaikan Putri Candrawati dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 11 Januari 2023. Atas jawaban tersebut Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso pun mendalami keterangan Putri Candrawati perihal permintaan resign atau mengundurkan diri tersebut. Hakim Wahyu tidak memahami maksud resign yang diminta Putri Candrawati apakah untuk mundur sebagai ajudan atau mundur dari institusi kepolisian. Menurut Hakim Wahyu dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi atau IRJEN dengan bintang 2 di pundaknya, Verdi Sambo belum mendapatkan fasilitas ajudan untuk pengawal istri. Terlebih Brigadir C hanya diperbantukan untuk mengawal Putri Candrawati dan bukan merupakan ajudan yang difasilitasi oleh Polri. Ia pun menjawab bahwa resign di sini maksudnya resign sebagai driver atau anggota suaminya. Hakim pun bertanya apakah artinya kembali ke Kops Primop lagi. Sementara itu ia pun menjawab apabila tidak salah Yosua sudah masuk menjadi anggota Bareskrim. Atas jawaban tersebut Hakim pun bertanya sejak kapan Yosua menjadi anggota Bareskrim. Ia menjawab dirinya tidak tahu karena itu urusan dinas. Atas jawaban tersebut Hakim Wahyu pun menanyakan apakah dengan permintaan itu Putri Candrawati akan membantu mengurus mundurnya Brigadir C dari posisi ajudan. Sementara itu Putri menjawab Verdi Sambu yang mengurus mundurnya Brigadir C dan kembali kesatuannya di Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Dalam kasus ini Putri Candrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir C bersama Verdi Sambu, Richard Eliezer, Ricky Rizal atau BribKRR dan Kuat Maruf. Dalam dakwaan disebutkan Baradae menembak Yosua atas perintah Verdi Sambu yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi dan Profesi Pengamanan Polri. Peristiwa pembunuhan disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Verdi Sambu yakni Putri Candrawati yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir C. Tepatnya di Magelang pada 7 Juli 2022. Verdi Sambu kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf di rumah dinasnya di Komplek Polri Durantiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Terima kasih telah menonton!